Dia gak bakalan cemburu kalau sama cewek-cewek cakep. Dia akan cemburu kalau sama cowok-cowok ganteng. Hahaha, gitu. Selalu ada cerita tidak terduga di dalam perjalanan hidup manusia. Begitu pula dengan kisah cinta Ecopatrio dengan Fiona. Mereka tidak menyangka jika pertemuan pertama mereka pada April tahun 2000, satu lantun aktor Hari Kapri akan berlanjut hingga ke pelaminan. Hati mereka mulai saling bergetar ketika kembali bertemu sebagai panitia pernikahan Putri Siti Hardian Tirukmana alias Mbak Tutut Soeharto. Akhirnya dari situ kita kenalan, terus tuker nomor telepon, biasa lah nopon-noponin terus. Terus ngendang jadi bintang tamu di acara ngelabak. Dari situ terus-terus berlanjut kalau bila sampai sekarang. Saat dia juga punya pacar gitu ya, saya juga punya pacar. Tapi saya ngeliatnya ada kemisri gitu sama dia gitu. Bohong aja kalau ngeliat dia terus tiba-tiba orang gak suka tuh bohong gitu ya. Misalnya gila nih. Ini sih bukannya manusia nih bidadari. Setelah pacaran enam bulan, Eko kian yakin jika ia tidak perlu lagi berpaling pada wanita lain untuk mencari istri. Tanpa diduga, ketika ia memperkenalkan orang tuanya kepada keluarga Fiona untuk bersilaturahmi, mereka langsung merencanakan pernikahan. Maka tanpa cincin dan persiapan, lamaran pun berlangsung apa adanya. Toto-tanya bukan silaturahmi. Ngelamar. Toto-tanya ngelamar langsung. Gak ada cincin, gak ada apa-apa. Sementara ibu saya cuma yaudahlah namanya juga mau kenalan gitu. Tiba-tiba pas dilamar ibu saya bingung. Sebenarnya kamu mau kenalan apa mau dilamar sih gitu. Saya juga gak tahu gitu tiba-tiba langsung nentuin hari. Dilamar. Dilamar, nentuin tanggal segala macem. Terusnya karena kebetulan saya lebih dekat sama mertua saya, ya almarhumah gitu ya ibu Ros gitu. Saya bilang, bu, iayain aja ya ibu ya kalau misal minta tanggal segala macem, iya deh. Tepat pada tanggal 12 Oktober 2001, Eko meresmikan hubungannya dengan Fiona Rosalina dalam ikatan pernikahan. Dari pernikahan itu mereka dikarunai tiga orang anak yang masing-masing bernama Syawal Adrevi Putra Purnomo, Naila Ayu, dan Kanavaro Adrevi Putra Purnomo. Udah-udah mau 10 tahun ini ya, maksudnya Sabtu Minggu tuh lebih banyaknya di rumah gitu. Jadi Sabtu Minggu kita jalan sama anak. Dan biasanya kita manfaatin lagi jalan yang lama banget itu pada saat liburan. Liburan nebaran, liburan tahun baru, liburan anak sekolah. Nah itu biasanya bisa seminggu, dua minggu tuh Mas Eko nyediain waktu untuk anak-anaknya. Jadi kita bener-bener sama-sama gitu selama itu. Paling kita tuh berantemnya karena anak aja gitu loh. Misalnya yang satu, anak kalau lagi sakit deh. Ya terutama itu. Kalau lagi sakit tuh yang ini, karena dia perempuan gitu ya. Nggak, ntar juga. Nggak, kita bawa ke dokter dong. Amat itu pelit amat sih sama ini aja. Warna cel pelit. Ntar juga ini bisa lah disembunin. Aduh, udah gitu. Ya, Mas Eko tuh lebih worry-nya mungkin karena saya biasa di rumah gitu, ngeliat mereka gitu. Jadi yaudah loh, ntar juga. Maksudnya gini loh, ini tuh bukan yang sebenarnya harus ke dokter. Dengan biasa juga masih bisa gitu. Cuman kalau Mas Eko tuh nggak bisa. Pokoknya udah deh, kalau udah anaknya sakit tuh bisa yang diminum obat. Udah kayak gardu listrik, kayak gardu listrik tegangan tinggi. Dan bisa nelfon itu udah minum obat. Kalau minum obat sehari tiga kali, telfonnya sampai lima kali. Udah tiga kali minum obatnya. Kalau lima kali kelebihan itu. Eko Patrio mencalonkan diri sebagai anggota Dewan pada tahun 2009 sebagai fraksi Partai Amanat Nasional bersamaan dengan sederet artis-artis lainnya. Saat itu komedian lulusan sosial politik itu mewakili daerah kelahiran orang tuanya, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Nyatanya, meski banyak yang meragukannya sebagai politikus, hingga saat ini Eko masuk dalam barisan dari sedikit artis yang berhasil dalam karir politiknya. Tak cuma itu, bisnisnya melalui rumah produksi dan catering juga berkembang maju. Dalam perjalanan politiknya, Eko Patrio pernah tersandung KPK bersama beberapa anggota Dewan lainnya dalam kasus Hambalat di tahun 2013 lalu. Tuduan-tuduan itu langsung ditepis olehnya, karena memang tidak terbukti bersalah. Insya Allah sih saya percaya Mas Eko di jalan yang lurus aja ya gitu, karena Mas Eko itu orangnya memang kalau melakukan sesuatu itu total gitu, jadi saya percaya insya Allah semuanya baik-baik aja. Tanya masalah, nggak takut KPK. Ya kalau kita di jalan yang benar, terus saya memperjuangkan aspirasi masyarakat, terus saya juga membuat undang-undang yang pro rakyat gitu. Buat saya sih semua orang pasti seneng ya, suka gitu ya. Dan buka jaringan, buka pertemanan, buat saya itu penting juga. Jadi, sebat-sebatnya orang kan lebih hebat kalau dia bermanfaat untuk orang banyak gitu loh. Ya memang, kesuksesan dalam dua bidang tersebut membuat dirinya berada dalam dua ancaman berbahaya. Yang pertama, ancaman dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang selalu mengawasi sepak terjang para politikus dan pejabat negara. Yang kedua, ancaman dari wanita cantik karena selalu dikelilingi artis-artis cantik. Lewat program Facebooker yang diproduksinya, Ekoa disebut sebagai bos perempuan cantik. Ya kalau yang cewek-cewek yang ngedeketin sih banyak ya, karena kan Arie Wibowo. Ganteng. Sorry, sorry. Saya bukan Arie Wibowo, Ali Ando. Oh, bukan. Kamu so jungki. So jungki, Korea. Kalau saya orang yang cemburuan banget tuh, bisa gila dong gitu. Setiap hari melihat suami saya sama cewek-cewek cantik gitu kan. Tapi kalau saya, ya pokoknya saya yakin Mas Eko tuh gak akan aneh-aneh gitu. Dan saya yakin karena dia sayang sama anak-anaknya. Jadi, semuanya buat kita memang komunikasi adalah nomor satu. Salud banget buat Mas Eko, dia sayang banget sama anak-anaknya gitu. Jadi, dan anak-anaknya juga, Alhamdulillah ngepro saya gitu. Jadi, bapaknya kalau misalnya seandainya macem-macem, nah yang kecil udah siap-siap tuh ya. Udah ngasah pisau. Dia gak bakalan cemburu, kalau sama cewek-cewek cakep. Dia akan cemburu kalau sama cowok-cowok ganteng. Jadi cemburu saya gak dikenalin. Karena saya LGBT. Saya LGBT ya. Lelaki gelap beristri terang. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax